Memanfaatkan momen yang dihadiri oleh ratusan orang yang berasal dari instansi pemerintahan sekalimentan selatan. Kelompok usaha pusat oleh-oleh Kastabalong atau POKTA membuka stand penjualan produk mereka di pendopo bersinar pembataan. Berbagai jenis produk ramai diserubu pembeli. Produk yang dijual antara lain amplang ikan patin Kastabalong, keripik singkong, aneka kue kering, madu kalulut, teh daun sepat yang kaya manfaat, bahkan kain batik Kastabalong yang bermotif langsat Tanjung. Manajer pusat oleh-oleh Kastabalong, Tini mengatakan ia sudah menjual lebih dari separuh produk yang dibawanya. Ia juga menambahkan, Inspektor Rata Balong meminta langsung pihaknya untuk membuka stand penjualan produk oleh-oleh tersebut di pendopo bersinar. Sebagai informasi, pusat oleh-oleh Kastabalong yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Muhammad Nor, ex-kantor pemadam kebakaran, pembataan sudah berdiri sejak tahun 2015 lalu di bawah naungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi UMKM Kabupaten Tabalong, serta CSR PT Adaro Indonesia. Dari pembataan, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.